Tagar STI Out Trending Usai Indonesia di Kebuk Vietnam Sinteyong Meminta Maaf Gagal ke final Piala AFF 2022, Ketua Umum PSSI ingatkan kalah bukan hal memalukan asal tidak menyerah. Nguyen Tian Ling sebut ini bukti Vietnam lebih kuat. Pat Han Seu klaim hubungan dengan Sinteyong kembali normal setelah pertandingan. Sinteyong Meminta Maaf Pelatih timnas Indonesia Sinteyong meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena gagal membawa timnas ke final Piala AFF 2022. Ia berjanji mengevaluasi kegagalan ini dan membenahi kekurangan skuad Garuda. Atas hasil ini saya merasa sangat menyesal dan ingin meminta maaf kepada para supporter Indonesia. Kata Sinteyong seusai pertandingan melawan Vietnam Senin 9 Januari. Jodoh taktik asal Korea Selatan itu mengakui anak-anak asunya bermain buruk di kandang Vietnam. Ia tak menampik Vietnam bermain lebih bagus. Akan tetapi, Sinteyong juga menyalahkan kondisi lopangan di Stadion Maiding. Menurutnya Vietnam diuntungkan karena terbiasa bermain di Stadion Maiding yang kondisi rumputnya tidak begitu baik. Momen ketika Mark Locke tolak salaman dengan Doan Van Hau menjadi salah satu bukti panasnya pertandingan Vietnam vs Indonesia. Pada menit ke-58, terjadi momen menarik saat di landang timnas Indonesia Mark Locke menolak berjabat tangan dengan pemain Vietnam Doan Van Hau. Saat itu Van Hau menjelurkan tangannya ke arah Mark Locke untuk dos. Tapi Mark Locke menolak dengan menyembunyikan tangannya ke belakang badannya. Pertandingan Vietnam vs Indonesia di semifinal ke-2 piala AFF 2022 berlangsung panas dan keras dengan benturan-benturan terjadi di pertandingan. Mark Locke dan Doan Van Hau saling berkonfrontasi di pertandingan semifinal ke-2 piala AFF 2022. Mereka kerap terlibat benturan yang membuat laga berlangsung panas. Mengomentari insiden itu, Doan Van Hau malah mengejek Mark Locke. Ia menyebut tidak tahu mengapa gelandang timnas Indonesia itu terjatuh. Ia aktor yang dramatis. Pujar Doan Van Hau dikutip dari Bunga Plus. Padahal Doan Van Hau sendiri juga tampil penuh dengan intrik di piala AFF 2022 ini. Ia sering berpura-pura kesakitan kalau melanggar lawannya. Tanda pagar STIO trending di Twitter usai timnas Indonesia kialah 0-2 dari Vietnam pada laga ke-2 semifinal piala AFF 2022 di Stadion Maiding Senin 9 Januari. Agar itu menggemal lantaran sebagai netizen benar-benar ingin sintayang mundur dari pelatih timnas Indonesia. Sejumlah alasan menjadi faktor. Salah satunya karena besarnya gaji pelatih asal Korea Selatan itu yang mencapai 1 miliar rupiah per bulan dalam menangani tim merah putih namun gagal memberikan prestasi. Sementara itu, sebagian warganet ingin sintayang mundur karena kasihan dengan karir pelatih 52 tahun tersebut. Sintayang dianggap memiliki kapasitas membuat tim lebih baik. Akan tetapi karena kualitas pemain Indonesia yang terbatas sehingga timnas Indonesia tetap jalan di tempat. Di sisi lain, sintayang juga membuat peringkat timnas Indonesia dalam ranking FIFA meroket hingga ke posisi 151. Membawa tim senior dan Indonesia U-19 lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Tersingkir dari Piala AFF 2022, Scott Garuda seolah termakan provokasi drama pemain-pemain Vietnam. Setelah kebobolan gol cepat timnas Indonesia kemudian masuk perang ke Vietnam lainnya berupa keributan antar pemain. Sintayang terlihat beberapa kali menunjukkan gestur untuk meminta para pemain timnas Indonesia untuk denang dalam menghadapi kejolak yang ada di lapangan. Keributan antar pemain ditambah kondisi tertinggal dua gol membuat pemain-pemain Indonesia makin kesulitan dalam menciptakan ritme pertandingan yang diinginkan. Pemain-pemain Indonesia justru malah ikut makin laru dalam drama keributan melawan Vietnam. Alhasil, timnas Indonesia tidak mampu memberikan ancaman berbahaya ke gawang Vietnam dan keunggulan dua gol lawan bertahan hingga akhir pertandingan. Beg naturalisasi Jordi Ahmad menyampaikan pesan mendalam usai timnas Indonesia kalah dari Vietnam. Selepas pertandingan, Jordi Ahmad meminta maaf kepada masyarakat Indonesia yang mengaku sudah bekerja keras hingga menit akhir di Maiding. Maaf kami telah mencoba yang terbaik hingga pertandingan usai, tapi hasil akhir bukan milik kami. Tapi kami bisa janjikan bahwa kami akan kembali lebih kuat lagi, kata Jordi Ahmad. Di samping itu, ini menjadi penurunan prestasi bagi Indonesia, yang pada edisi sebelumnya berhasil lolos ke final piala IFF 2020 meski harus menerima kenyataan kalah dari Thailand. Ketua Umum PLC si Muhammad Iryawan angkat kecara selesai timnas Indonesia gagal melaju ke final piala IFF 2022. Iwan Bule menyinggung ranking timnas Vietnam yang saat ini memang jauh dari timnas Indonesia. Secara tidak langsung, Iwan Bule mengakui bahwa Vietnam memang berada di level atas dibandingkan Indonesia. Sepanjang lagi saya melihat bahwa anak-anak timnas Indonesia sudah mengeluarkan segenap daya upaya dan telah berjuang sekuat tenaga, kata Iwan Bule. Keinginan untuk menang terlihat, meskipun pada akhirnya harus kita akui keunggulan Vietnam yang kini menempati ranking 94 di FIFA, ucapnya. Muhammad Iryawan mengingatkan bahwa kekalahan timnas Indonesia ini bisa menjadi pelajaran berharga. Hal ini karena skuad Garuda masih senantiasa berproses, sehingga kekalahan ini bakal membuat tim lebih baik ke depannya. Mantan Kapolda Metro Jaya itu bahkan mengingatkan bahwa dalam sebuah pertandingan memang ada kalah dan menang. Namun yang utama adalah para pemain tidak mudah menyerah dan tetap berjuang hingga akhir. Menurutnya, para pemain telah menunjukkan perjuangan itu hingga akhir. Dalam sepak bola pada gilirannya harus ada pihak yang menang dan juga pihak yang kalah. Kalah bukanlah suatu hal yang memalukan. Selama kita tidak menyerah, tetap tegap Garuda ku, terima kasih sudah berjuang. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menyebut soal kondisi lapangan di Stadion Maiding yang jadi faktor yang membuat pemain timnas Indonesia kalah dari Vietnam. Permukaan lapangan hari ini tidak sebagus yang dimainkan di Indonesia. Itu salah satu alasan mengapa kami bermain di bawah ekspektasi, ujar Sinteyong. Tidak hanya supporter pemain Indonesia dan Sinteyong juga menyoroti soal jeleknya lapangan Stadion Maiding. Media lokal Vietnam pun mengakui bahwa kondisi rumput di Maiding bisa memperburuk jutra sepak bola negara tersebut. Setekir timnas Indonesia Dendy Sulistiawan mendapatkan pelanggaran keras dari Back Vietnam Kueng Ngok Hai. Kueng Ngok Hai datang dengan memberikan sikutan dan membuat Dendy Sulistiawan terkebar di lapangan. Sayangnya pelanggaran keras yang dilakukan Back Vietnam itu tak membuat timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Wasit asal Jepang Yusuke Arraki menganggap tak ada pelanggaran yang terjadi. Padahal, menurut komentator pertandingan Vietnam versus Indonesia, apa yang dilakukan Kueng Ngok Hai sama seperti yang dilakukan oleh Don Vanhoef kepada pemain Malaysia. Alhasil akibat keputusan Wasit yang kurang tepat timnas Indonesia lagi-lagi dirugikan oleh Wasit. Kemenangan Vietnam atas Indonesia menghentikan tren buruk selama 26 tahun tak pernah menang dengan timnas Indonesia di Piala AFF. Tak pelak, hasil positif itu membuat Park Hang Seo tak henti-hentinya memberikan pujian ke anak asuhnya. Sebelum pertandingan, saya mengatakan kepada para pemain, supaya mereka memenangkan lagi agar generasi baru Vietnam tidak lagi terbebani dengan hal itu. Ujar Park Hang Seo dilansir dari antara. Terkait hal tersebut, Park Hang Seo mengapresiasi kinerja anak-anak asuhnya yang selalu berupaya keras saat berlaga di lapangan. Pelatih Vietnam Park Hang Seo membongkar senjata The Golden Star Warriors usai meraih kemenangan di kandang sendiri yang mengaku melakukan perubahan taktik. Pada laga lag pertama, kami bermain dengan formasi 3-4-3 dan mendapatkan hasil seri tanpa gol. Setelah itu, kami menganalisis pertandingan dan mengetahui kekuatan utama Indonesia ada di serangan balik. Ujar Park Hang Seo selepas laga. Oleh karena itu, Vietnam berupaya untuk menutup celah di sisi sayap yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Vietnam melakukan tekanan kepada Indonesia melalui umpan-umpan tinggi yang langsung ke belakang garis pertahanan squad Garuda. Menurut Park Hang Seo, itulah kelemahan Indonesia. Dan Vietnam pun mengeksploitasi hal tersebut. Usai mengalahkan tim Nas Indonesia, striker Vietnam Nguyen Tian Ling menegaskan bahwa timnya telah membuktikan kekuatannya dibandingkan sang kompetitor. Menurutnya, para pemain Vietnam tampil lebih bagus daripada tim Nas Indonesia sehingga layak lolos ke final. Hari ini, tim Vietnam bermain bagus dan membuktikan kepada semua orang tim mana yang lebih kuat dan pantas mencapai final. Sementara itu, di final nanti Vietnam akan menghadapi pemenang antara laga tim Nas Thailand versus Malaysia. Back Vietnam, Don Van Hoang angkat bicara terkait unggahan jurutaktik tim Nas Indonesia Sinteyong yang menandainya di Instagram karena dinilai bermain kasat. Don Van Hoang memastikan bilas sentilan yang dilayangkan Sinteyong tak mengganggunya. Saya melihat permasalahan itu di media sosial. Hanya sebatas di media sosial. Namun kenyataannya, saya dan pelatih Park Hang Seo hanya fokus pada pertandingan. Kata Don Van Hoang dikutip dari Bongda24. Menurut Van Hoang, yang terpenting dari semua itu adalah Vietnam berhasil mempermalukan tim Nas Indonesia untuk melaju ke final Piala AFF 2022. Pelatih tim Nas Vietnam Park Hang Seo menilai hubungannya dengan pelatih tim Nas Indonesia Sinteyong kembali normal setelah pertandingan. Hal itu disampaikan Park Hang Seo setelah pertandingan semifinal lag kedua Piala AFF 2022 antara Vietnam versus Indonesia. Jelas, saya dan Sinteyong sebelum pertandingan kami biasanya cukup sensitif dengan hasil pertandingan. Kata Park Hang Seo. Jadi mungkin kita juga bicara bolak-balik. Tapi setelah pertandingan berakhir hubungan kami normal. Pujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Salah satu pemain yang kemudian kena nyinyir media Vietnam ialah Jordi Amat. Salah satu media lokal di sana yaitu Vietbaw.vn menyoroti skill pemain naturalisasi pada laga kemarin. Beg yang pernah berhadapan dengan Messi dan Ronaldo itu tak luk dari tim Nas Vietnam. Tulis media lokal tersebut. Di situasi pertandingan kemarin itu beran Jordi Amat tidak terlihat. Ia punya postur lebih tinggi, namun tidak dominan untuk duel di udara. Jordi sendiri usai pertandingan meminta maaf atas kegagalan tim Nas Indonesia di babak semifinal Piala AFF 2022. Oke tim Nas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus Sepakula Tanah Air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.